Saudara kekosongan terjadi apabila tidak adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, amin Dan apapun yang dunia ini bisa tawarkan, tidak bisa mengisi kekosongan itu Karena yang bisa mengisi, asalnya bukan dari dunia ini, melainkan dari surga Matius 5, ayat 5 berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Selama saya sukses, yang saya kenyangkan, hanya daging saya saja, hanya perut saya saja Tapi roh yang ada di dalam saya, saya biarkan kurus kering karena saya tidak membaca firman Tuhan Karena saya tidak isi dengan firman Tuhan Sehingga kekosongan itu saya rasakan Saudara, dalam keadaan ekonomi saat ini, rasanya semakin jelas bahwa kita tidak bisa menaruh bertumpu pada harta kita Pada saat seperti sekarang ini, rasanya sudah jelas bahwa kita tidak bisa berpegang pada materi maupun uang kita Amin Baru tadi saya mendengar cerita, ada seorang yang punya yang dari uang 240 miliar rupiah ya Karena keadaan krisis ini menurun menjadi 4 miliar Dari 240 turun jadi 4 miliar Sampai akhirnya, dia mati bunuh diri atau sakit Langsung mati pokoknya Saudara 4 miliar rupiah Di mata Kita Banyak sekali dari jemaat sini Kita akan sangat senang apabila bisa terima 4 miliar rupiah Amin Perhati semua itu kembali dari cara kita berpandang Betul atau tidak? Itu semua kembali kepada kita Apakah kita menaruh masa depan kita Harapan kita Kepada harta kita atau kepada Tuhan kita Terima kasih telah menonton!